Aku suka biologi, biologi soal zem, oh my god! Sekarang kita akan bahas satu soal TBK tahun 2019 ya. Lumut yang kita lihat sehari-hari tersebut adalah fase gametovid yang berarti fase dari tumbuhan lumut, yang mampu menghasilkan spora, yang mampu menghasilkan gamet, yang paling pendek dalam proses metagenesisnya. Setelah melakukan perkembangan secara generatif yang mempunyai kromosom 2N, atau diploid. Nah, yang harus kita highlight di sini adalah lumutnya sama fase gametovid. Kalau kita masih ingat, lumut itu merupakan salah satu kingdom plantai yang masuknya ke divisi briovita. Nah, kalau kalian pengen tahu lebih jelas tentang briovita, kalian bisa cek link yang ada di pojok kanan atas. Di sana lengkap tentang proses briovita. Nah, di sini kan ada fase gametovid, berarti yang dibahas adalah tentang metagenesisnya. Nah, kalian bisa lihat secara detail, ini prosesnya seperti ini. Nah, ini gambar dari metagenesis tumbuhan lumut. Kan yang ditanya di sini adalah fase gametovidnya. Nah, lumut sendiri dia itu memiliki dua fase, yaitu fase gametovid, ini fase gametovidnya, ini fase sprofitnya. Yang ditanyakan adalah fase gametovidnya di sini. Fase gametovid, sebenarnya kalau misalkan kalian lihat dari katanya saja, dia itu adalah fase menghasilkan gamet. Apa itu fase menghasilkan gamet? Gamet sendiri itu adalah sperma sama opfum. Jadi, gametovid adalah fase penghasil gamet. Jadi, jawabannya yang B. Gampang ya, kalau hanya melihat dari katanya saja. Nah, kita bahas satu-satu mengapa option yang lain salah. Kalau A, yang mampu menghasilkan spora, salah ya. Yang mampu menghasilkan spora adalah fase sporovid. Ini nih, fase yang menghasilkan spora. Ini sporanya. Yang C, yang paling pendek dalam proses metagenesisnya. Kita lihat, gametovid ini adalah fase paling dominan. Karena tumbuhan lumut ini bisa kita lihat. Jadi, gambar yang hijau ini adalah fase gametovidnya. Sehingga, pasenya fase yang paling dominan. Jadi, ingat. Fase yang paling dominan dari tumbuhan lumut adalah fase gametovidnya. Kalau fase dominan, berarti pasenya yang paling panjang. Kalau yang D, setelah melakukan perkembangan secara generatif. Generatif itu adalah nama lain dari kawin. Kalau di sini, fertilisasi. Nah, fase setelah melakukan kawin atau fertilisasi adalah fase sporovid. Bukan fase gametovid. Karena kan di sini, kalau gametovid baru terbentuk yang namanya sperma sama ovumnya. Jadi, belum melakukan kawin. Terus, yang E, yang mempunyai kromosom diploid. Kita lihat di sini, yang menghasilkan kromosom yang diploid adalah fase sporovid. Bukan fase gametovid. Karena gametovid, dia itu menghasilkan haploid. Bukan diploid. Jadi, jawabannya yang B. Gampang kan?